Masih jelas melakar di pelupuk mataku, bagaimana wajah dan senyummu, bahkan setiap kedipan matamu masih aku ingat. Meski waktu telah berlalu, tapi kenangan bersamamu tak pernah bisa aku hilangkan, dan hari ini 10 tahun berlalu tanpa ada kabar tentang kamu. Ya, hari ini aku hanya bisa melihatmu dari balik jendela rumahku, saat kamu mengatakan akan pergi berdinas ke Rio, meski aku ingin sekali mengantar dan mengusapkan selamat tinggal. Namun hati ini tidak bisa mampu melepasmu, di tengah perjuanganku untuk mendekatimu. Ya, aku memang tidak pernah mengutarakan perasaanku, dan aku menunggu waktu yang tepat untuk mengatakannya, tapi itu tidak akan terjadi karena kepergianmu. Butuh waktu lama untuk mengupati hatiku, meski saat kuliah banyak yang mendekatiku, dan menyatakan perasaannya padaku. Tapi hati ini seperti tertutup, bahkan aku selalu asik dengan duniaku sendiri, hingga tanpa ku sadari, usiaku pun terus bertambah. Lamunanku seketika buyar, ketika pintu kerjaku diketuk dengan keras. Dok, tolong dok, ada pasien gawat. Aku berlari kecil mengikuti langkah susten yang cukup cepat di depanku. Kami masuk ke ruangan yang di depannya dipenuhi banyak laki-laki berserakam. Dalam benakku bertanya, siapa kira-kira pasien yang ada di dalam. Tidak butuh waktu lama untuk menjawab pertanyaanku. Dan alangkah terkejutnya, ketika aku tahu siapa yang terbaring di atas tempat tidur itu. Jantungku serasa berhenti berdetak, badanku lunglai, dan tidak ada tenaga. Aku benar-benar tidak mampu mengendalikan segala perasaan yang ada. Entah berapa lama aku berada di ruangan ini. Setelah semua keadaan terkendali, dan luka di kepalanya sudah berhenti mengeluarkan darah, Aku pun menyarankan untuk dibawa ke rumah sakit. Entah kenapa, kali ini aku tidak membiarkannya pergi seperti dulu. Kali ini aku menemani dia dan terus berada di sisinya meski dia masih koma. Aku berusaha untuk tetap tegar dan tidak menangis. Tapi pertahananku akhirnya rapuh. Aku menangis dan terus menggenggam tangannya. Tuhan, kenapa aku harus bertemu dengannya dalam keadaan seperti ini? Berikanlah aku kesempatan. Rasanya berat untuk melanjutkan kata-kata terakhir dari doaku. Satu minggu telah berlalu, belum ada tanda-tanda dia akan siuman. Luka benturan di kepalanya cukup dalam, dan itu membuatnya tidak sadar. Pagi itu seperti biasa, aku datang ke ruangannya dengan segala harapan. Dari kejauhan aku mendengar seseorang memanggilku. Dokter, aku menoleh dan melihat seseorang mengambiliku. Apa nama dokter Lydia? Karena dokter mirip sekali dengan foto yang selalu teman saya bawa. Belum sempat aku menjawab, dia terus bercerita. Selama berdinas, dia tidak pernah lupa mengucapkan selamat jalan ke foto wanita yang mirip dokter. Bahkan saya masih ingat saat kita bertugas di perbatasan. Dia selalu memandangi foto itu dan berkata, Semoga Tuhan memberikan kesempatan untuk mengatakan perasaannya. Bahkan ketika prestasinya terus meningkat dan dia naik jabatan, dia selalu mengatakan, Ini hadiah buat wanita yang suatu saat akan menjadi pendampingnya. Pernah suatu hari putri dari atasan kami mendekati dan mengungkapkan perasaannya. Tapi dengan halus dia menolak dan mengatakan, Ada seseorang yang menunggu dan terus mendoakannya untuk cepat kembali. Perasaanku bercampur aduk entah bahagia apa sedih. Tapi saat itu aku tahu bahwa perasaan kita sama. Aku berlari dengan air mata yang terus menetes. Tuhan inikah waktu yang sudah engkau tentukan. Aku tidak bisa membendung segala perasaan yang ada. Aku tidak mempedulikan orang-orang yang melihatku. Dan saat aku berada tepat di pintu kamar itu, Aku berlari dan duduk di samping tempat tidurmu. I love you dan ucapku lirih. Aku terus memandangimu dalam tidur dalammu. Semua perasaan yang selama 10 tahun aku pendam, Kini kucurahkan. Satu bulan berlalu dan belum ada tanda-tanda kamu akan sadar. Seperti hari-hari sebelumnya, setiap kali aku selesai tugas, Maka aku akan selalu datang menemaniimu. Meski hanya melihatmu dalam tidur dalammu, Tapi aku bahagia. Hari ini aku terlambat menjengukmu, Karena banyak pasien yang harus aku bantu. Dengan tergesa-gesa, Aku berlari kecil menghampiri kamar tempatmu, Selama ini berbaring. Saat pintu terbuka, Aku tidak melihatmu di sana. Dan aku semakin panik, Karena aku tidak menemukanmu. Di tengah rasa takut dan kepingunganku, Aku mendengar ada seseorang memanggil namaku dengan lirih. Lydia Sontak aku menoleh dan alangkah terkejutnya aku, Melihat kamu berdiri tepat di belakangku, Dengan senyuman yang selalu membuatku berdebar. Tubuhku seakan roboh, Cantungku berhenti berdetak. Belum habis keterkejutanku, Tiba-tiba kamu meluk tubuhku, Dan mengatakan, Maukah kamu jadi istriku? Air mataku menepes dan mengalir di pipiku. Seperti sebuah mimpi, Dan aku tidak mau terbangun dari mimpi indah ini. Terima kasih Tuhan, Atas hadiah yang engkau berikan. Aku akan menjaganya dan terus mendoakannya, Sama seperti sepuluh tahun yang telah lewat. Kami pun berjalan menyusuri lorong, Dengan bergandeng tangan, Dan menyongsong hari esok, Dengan segala kebahagiaan. Kesetiaan dalam cinta akan menyatukan, Kebahagiaan akan datang dengan sendirinya, Saat kita saling percaya. Jangan berharap bahagia, Kalau kau sering berdusta, Apalagi lupa, Dengan siapa kau berdusta? Dia yang menemanimu dari nol, Jangan sia-siakan, Apalagi sampai melupakan. Kamu akan menyesal, Jika kamu tidak menghargai, Pengorbanan besarnya. Terima kasih.